Ya baik, selamat pagi Tribuners. Saya pagi ini kantor imigrasi Blitar melonsing pelayanan Dread Guru dan antrian smart di kantor imigrasi Blitar. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Supaya masyarakat lebih mudah untuk mengambil pasur tanpa melalui jalur konvensional, yaitu jalur harus masuk kantor, harus bertanya. Dan ini langsung dari mobil, kemudian setempatan, dan dapatkan pasur tanpa harus bertemu dengan banyak tugas. Dan ini sangat memudah dan mempersingkat waktu untuk pemohon-pemohon yang lakunya sangat berbatas. Dan ini bukan hanya di kantor imigrasi Blitar saja, tapi di kantor-kantor imigrasi yang besar, yang lahannya memang sudah memandai, untuk melakukan pelayanan Dread Guru, ini sudah dilakukan. Berapa lama Pak? Ada bagiun, pelayanan Dread Guru, kecuali canin merah, canin merah saja, canin merah saja. Berapa lama Pak untuk buat pasur dengan cara Dread Guru? Perbandingannya dengan konvensional berapa Pak? Kalau yang konvensional tentu waktu lama ya, karena harus lewat pedang-pedang, turun-turun, mobil, parkir, dan ini hanya dilakukan paling kurang dari 5 menit. Ini untuk keambilannya saja ya Pak? Keambilan saja. Berusaha ini ada berbasan ya Pak? Ada jam beja, pasti ada jam beja. Intinya untuk mempermudah masyarakat. Siap, ya Pak.